Oke guys, kembali lagi di channel Omgaijin Oke guys, kali ini saya mau bahas tentang Apa itu Green Water System Kembali lagi Untuk alamatnya Di Dusun Kerajaan Di Sakecamatan Karangkojo Kabupaten Tulungago Nomor teleponnya nanti saya Kasih di deskripsi di bawah ya Nanti kalian Catat di sana Kalau kalian ingin belajar-belajar tentang lele Akan saya Kasih tau nanti Pak Bor disini Kolamnya banyak Jadi ini masternya yang ada di Tulungagung Yes Oke guys, kali ini saya mau tanya nih Kepada Pak Bor tentang GWS yang lagi ngetrend Atau Green Water System Yang katanya anti-bau, no-bau Sebenarnya Green Water System itu Apa sih Pak Bor, kalau menurut Pak Bor Itu Masa pertumbuhan kecil Mas, ikan masih kecil Itu airnya cenderung warna hijau Dan hijau itu kalau berlebihan Itu adalah Plankton yang meninggal Yang mati itu Naik Naik ke atas Jadi cenderung kena Kena keropokan Kena sirip Merah Merah Apa itu karena Ini Kalau dia kena Paparanjiran matahari terlalu panas Itu dia akan berakibat Ikan bisa melepuh Itu bisa Bisa mati masal Jadi Ini loh Mas Itu kalau Plankton mati naik kan Berarti Matahari Tidak bisa Lembus Berarti panasnya hanya di atas Nah itu paling bahaya Paling bahaya ini Terus ini Ijo nya itu Terlalu apa Seperti lem itu loh Mas Lempel Lengket 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 Itu enggak Tentang kepadatan Apakah juga Mempengaruhi Tentang apa itu Green water system Misalnya kepadatan kan Biasanya Untuk menjadi merah kan Tebar Satu meternya kan Diisi Tiga ratus Dua ratus Sampai dua Nanti kalau diisi Sekitaran Lima puluh Atau seratus Apakah akhirnya Menyebabkan green water system Iya Karena Ammonia Itu akhirnya naik Planktonnya juga Ikut mati Ya sudah Itu nanti Kalau tidak dialiri Buang atas Air buang atas Sudah cenderung Berarti Kepadatan juga berpengaruh Ya Ya Jadi gitu guys Ternyata Green water system itu Kepadatan itu juga Pengaruh Karena Kalau Kepadatannya Kurang tepat Untuk per meternya Untuk si Plankton Apa yang membuat Merah itu Apa Biasanya Itu bakteri Apa Itu dapat Dari Anomas Pakan Nanti kalau Penebar Akhirnya Ammonia Akhirnya Bercampur Diaduk Jadi kalau Green water system itu Ikannya Tidak bisa Ngaduk Itunya ya Pak Tidak bisa Ngaduk Makanya Jadinya Sampai Panen juga Hanya tetap Iju Hanya tetap Iju Dan Tidak Begitu Bau Karena Oh Gitu Gitu guys Jadi Green water system itu Masalah Kepadatan sih guys Kalau Kepadatannya Kurang Tidak Memenuhi Standar Itu Tidak Akan Jadi Merah Jadinya Nanti Airnya Akan Tetap Hijau Sampai Panen Oke guys Itu guys Penjelasan Dari Pak Pur Oke guys Jangan lupa Klik And Subscribe Dan Kalau ada Pertanyaan Silahkan Komen Di bawah Sini Tetapi Channel Om Gaijin Dan Bye Bye